Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan merekap alur cerita film yang berjudul The Twilight Samurai. Film ini dirilis pada tahun 2002 dan berkisah tentang kehidupan seorang samurai setelah ditinggal istrinya dan harus merawat anak-anaknya seorang diri. Bagaimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Film diawali dengan sebuah scene di mana orang-orang sedang dalam suasana duka. Satu keluarga baru saja kehilangan satu anggotanya. Dia adalah istri seorang samurai yang bernama Iguchi dan meninggalkan dua orang anak. Mereka bernama Ito dan Kayano. Penyebab kematiannya adalah penyakit TBC. Oleh karenanya, Ito dan Kayano dilarang menjenguk ibunya semasa dia sakit karena takut tertular. Meski dari samurai berpangkat rendah dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, Iguchi melakukan pemakaman yang mewah untuk istrinya. Singkat cerita, waktupun berlalu. Iguchi nampak sedang berada di tempat kerjanya. Ia bekerja di puri clan atau gudang biji-bijian milik clan sebagai pemegang inventaris. Seusai kerja, rekan-rekannya mengajak Iguchi untuk minum-minum sejenak. Namun, Iguchi menolak dan bergegas pulang. Karena istrinya yang sudah meninggal, dia harus merawat kedua anaknya plus ibunya yang sedang sakit sendirian. Makanya, ia tidak bisa ikut minum-minum bersama teman-temannya. Dari belakang, para rekan kerjanya menjulikinya sebagai Tasogareseibei atau Twilight Samurai, yang artinya Samurai Senja. Intinya, itu adalah sebuah ejekan baginya. Sepulang kerja, Iguchi langsung menyapa kedua putrinya yang sibuk mengurus rumah dan ibunya yang sedang sakit. Tapi sayang, ternyata ibunya sama sekali tidak mengingatnya. Di sini penonton tahu kalau ibunya menderita penyakit demensia. Sin pun beralih menuju tempat rekan kerja Iguchi minum-minum. Di sana, mereka bertemu dengan komisaris mereka dan bergosip tentang Iguchi. Mereka mengatakan kalau hidup Iguchi sangat tidak terurus. Bajunya sobek-sobek dan badannya bau karena gak pernah mandi. Iguchi tidak sempat merawat penampilannya karena tuntutan hidup. Dia punya banyak utang karena biaya pemakaman istrinya dan perawatan ibunya. Selain itu, dia juga harus membiayai anak-anaknya yang masih kecil. Makanya Iguchi lebih memilih itu semua daripada membeli pakaian baru, bercukur, ataupun mandi. Sebagai catatan, saat itu rumah-rumah tidak memiliki kamar mandi pribadi. Jadi mereka harus mengeluarkan biaya untuk mandi di pemandian umum. Kendati demikian, rekan-rekan Iguchi ingin melakukan sesuatu kepadanya. Mereka bahkan berusaha mencarikannya istri baru. Namun tak ada wanita yang tertarik melihat kondisinya yang seperti itu. Singkat cerita, esok pun tiba. Hari itu, Lord atau pemimpin klan datang ke Puri untuk mengecek persediaan makanan klan. Iguchi yang bertugas sebagai pemegang inventaris diminta untuk menjelaskan detailnya. Namun saat Iguchi fokus menjelaskan, Lord mencium bau tidak sedap. Karena tahu bau itu berasal dari Iguchi, dia pun menegurnya. Lord mengatakan kalau penggawa klan harus menjadi contoh untuk rakyat. Iguchi pun minta maaf. Kemudian, Lord pergi meninggalkan Puri. Komisaris pun marah kepada Iguchi. Cerita kejadian tersebut menyebar ke seluruh Puri. Dan Iguchi pun menjadi bahan tertawaan. Hari telah berganti. Mengetahui hal tersebut, Paman Iguchi datang ke rumahnya. Dia pun memarahinya dan mengatakan kalau itu adalah aib keluarga. Iguchi pun memahami kesalahannya. Dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulanginya. Namun tujuan utamanya bukanlah hal tersebut. Dia ingin menjodohkan Iguchi dengan anak kepala desa. Pamannya menilai kalau Iguchi butuh pendamping hidup yang bisa kerja keras, berbadan sehat, dan mampu merawat anak. Pamannya mengatakan dengan kondisi Iguchi yang seperti itu, kalau ada wanita yang mau menikahinya pun itu sudah syukur. Jelas Iguchi menolak tawarannya dan menenggaskan kalau hidupnya gak sengsara-sengsara amat. Dia mengatakan kalau dia hidup bahagia bersama putrinya. Karena tawarannya ditolak, Paman Iguchi pun marah. Dia dinilai menentang rencana keluarga. Dia mengingatkan kepada Iguchi untuk tidak pernah berharap meminta bantuan darinya lagi. Singkat cerita, hari pun berlalu. Iguchi janjian bertemu dengan temannya yang baru pulang dari Kyoto. Dia bernama Michi Nojo. Dia sedikit menjelaskan bagaimana wilayah tersebut. Kondisinya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Alih-alih menyenangkan justru sebaliknya. Dia datang untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian istri Iguchi walaupun sudah telat. Michi Nojo berniat mengirim adiknya yang bernama Tomoe ke pemakaman istri Iguchi sebagai gantinya. Namun dia juga sedang ada masalah. Mendengar hal itu, Iguchi langsung penasaran. Michi Nojo menjelaskan kalau rumah tangga Tomoe sedang diterpabadai bertubi-tubi. Suaminya yang bernama Toyotaro adalah seorang pemabuk. Seringkali dia memukul dan menendang Tomoe. Makanya dia pergi mengungsi ke rumah kakaknya. Michi Nojo khawatir Toyotaro akan membunuhnya suatu hari nanti. Dia pun melaporkan ke Puri agar keduanya diceraikan. Dia pikir adiknya akan bahagia menikah dengan seorang samurai yang kaya raya, tapi malah sebaliknya. Singkat cerita, adegan beralih menuju Puri tempat kerja Iguchi. Seperti biasa, rekan-rekannya mengajaknya untuk minum-minum sehabis kerja. Namun Iguchi menolaknya dan langsung pulang. Sesampainya di rumah, Iguchi terkejut dengan kehadiran seorang gadis cantik. Dia tidak mengenali wanita tersebut. Kemudian, wanita tersebut memperkenalkan diri. Iguchi langsung tersipu malu saat tahu dia adalah adik Michi Nojo, yaitu Tomoe. Ternyata mereka berdua adalah teman dekat saat anak-anak. Tomoe langsung akrab dengan keluarga Iguchi. Anak-anaknya pun senang dengan kehadiran Tomoe. Rumah mereka jadi terasa lebih hidup. Setelah seharian berkunjung, Iguchi pun mengantar Tomoe pulang di malam hari. Setelah sampai depan rumah, mereka mendengar suara orang yang sedang mengamuk gak jelas di dalam. Tomoe tahu kalau itu adalah mantan suaminya yang sedang mabuk. Di sana terlihat Toyotaro sedang mengintimidasi Michi Nojo. Bahkan dia berusaha menggunakan pedangnya. Untungnya Tomoe datang. Toyotaro bertanya kalau dia dari mana saja. Tapi Tomoe menjawab itu bukan urusannya lagi, karena dia sudah bukan istrinya lagi. Toyotaro langsung menggamparnya. Melihat hal itu, Iguchi langsung menghampiri dan menahannya. Toyotaro semakin marah. Namun dengan tenang Iguchi melumpuhkannya. Iguchi pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah teman Michi Nojo. Dan dia bisa menerima tantangan Toyotaro atas namanya. Iguchi tidak mau melawan Toyotaro dalam keadaan mabuk. Karena itu tidak berimbang. Toyotaro pun menantangnya bertarung pada esok hari di dekat sungai. Iguchi pun menerima tantangannya. Michi Nojo memperingatkan Iguchi kalau Toyotaro adalah jago pedang. Tapi Iguchi bilang kalau dirinya tidak punya pilihan. Dia meminta agar Tomoe tidak tahu kejadian tersebut. Singkat cerita, esok pun tiba. Iguchi sedikit melakukan pemanasan sebelum bertarung. Sudah lama tidak beraksi, tubuhnya terasa sedikit kaku. Setelah itu dia pun langsung otw menuju sungai. Sesampainya di sana, dia melihat Michi Nojo yang hampir bertarung melawan Toyotaro. Beruntung dia berhasil mencegahnya. Dan langsung menggantikannya. Iguchi dan Toyotaro pun langsung berhadapan. Karena tidak ingin membunuh, Iguchi memakai pedang kayu. Jelas Toyotaro semakin marah karena merasa dilecehkan. Dia mengancam akan memotong-motong Iguchi. Sebelum bertarung, Toyotaro menawarkan Iguchi untuk meminta maaf. Tapi Iguchi menolaknya. Toyotaro langsung mencabut pedangnya. Namun Iguchi berhasil menahannya. Mereka pun bertarung hingga akhirnya Toyotaro berhasil dijatuhkan. Kini gantian. Iguchi menawarkan untuk meminta maaf. Tapi Toyotaro malah berusaha melawannya lagi. Iguchi pun ngajol dan menakol kepala Toyotaro dengan sangat keras. Dia pun pingsan. Michi Nojo dan anak buah Toyotaro tercengang melihat kemenangan Iguchi yang hanya menggunakan pedang kayu. Singkat cerita, esok pun tiba. Berita pertarungan tersebut menyebar dengan sangat cepat. Rekan-rekan kerjanya baru tahu kalau Iguchi adalah jago pedang. Kini mereka segan dengannya dan tidak akan memanggilnya Twilight lagi. Semakin hari, Tomoe semakin dekat dengan keluarga Iguchi. Terutama anak-anaknya. Dia membantu mereka bersih-bersih rumah, memasak, mengajari menjahit, menulis, membuat kimono, dan lain-lain. Suatu ketika, Michi Nojo dan Iguchi sedang memancing bareng di sungai. Pada kesempatan tersebut, Michi Nojo meminta Iguchi menikahi Tomoe. Tomoe sudah banyak menerima lamaran dari para pria. Namun ia menolaknya. Tomoe hanya ingin menikah dengan Iguchi. Sayang sekali Iguchi menolaknya. Dia beralasan kalau mereka beda status sosial. Tomoe adalah orang kaya dan Iguchi hidup serba pas-pasan. Iguchi mengatakan mungkin pada awalnya akan baik-baik saja. Tapi ketika terjebak dalam kemiskinannya, dia akan menyesal. Seperti matan istrinya. Iguchi tidak ingin menempatkan Tomoe pada penderitaan yang sama. Sejak penolakan itu, Tomoe berhenti datang ke rumah Iguchi. Singkat cerita, Lord atau pemimpin dikabarkan tewas karena penyakit campak. Sepeninggalannya, terjadi perebutan kekuasaan yang membuat perpecahan di dalam klan. Kepala pengawal puri yang bernama Lord Hori telah mengambil alih kekuasaan. Dengan memanfaatkan anak ketua klan yang dia adopsi sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan atas nama dirinya. Suatu ketika, komisaris berkunjung ke rumah Iguchi pada malam hari. Dia menyampaikan pesan dari Lord Hori kepada Iguchi untuk menemuinya. Iguchi pun memenuhi panggilan tersebut. Aju dan Lord Hori menjelaskan bahwa dalam perebutan kekuasaan, Lord Hori bersaing dengan Lord Hasegawa. Karena Hasegawa kalah, maka Hori memerintahkan Hasegawa dan vaksinya untuk melakukan sepuku atau hukuman bunuh diri. Namun salah satu anggotanya yang merupakan kepala pengawas tidak mau dihukum. Dia hanya mau menuruti perintah Hasegawa. Dia bernama Yogo dan merupakan seorang samurai hebat. Yogo mengatakan, jika mereka ingin dia mati, maka mereka harus datang dan membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Lord Hori telah mengirim seorang samurai yang bernama Hattori untuk membunuh Yogo di rumahnya. Namun, Hattori tewas di tangan Yogo. Tak ada satupun di pasukan klan yang bisa melawannya. Lalu nama Iguchi muncul sebagai kandidat terkuat. Reputasinya sudah menyebar hingga ke petinggi klan. Lord Hori memintanya untuk membunuh Yogo. Sebagai imbalannya, dia akan diberi uang yang banyak dan kehidupan yang menjanjikan. Tapi Iguchi menolaknya. Dia beralasan kalau dia takut kepada Yogo dan kemampuannya sudah tumpul. Namun alasan sebenarnya adalah dia tidak ingin membunuh orang. Mendengar hal itu, Lord pun murka. Dia mengancam akan memecat Iguchi dan mengusirnya dari klan. Menolak perintah Lord adalah sebuah pelanggaran. Akhirnya mau tidak mau, Iguchi pun setuju. Dia langsung pulang ke rumah dan mempersiapkan diri. Terlihat Iguchi mulai mengasah pedangnya. Kemudian mulai melatih kembali kemampuannya. Selain itu, Iguchi mengutus asistennya untuk memanggil Tomoe di rumahnya. Iguchi ingin meminta bantuannya untuk dibuatkan seragam. Dengan senang hati, Tomoe mengerjakannya. Tidak hanya itu, Tomoe juga mendandani dan mempersiapkan keperluan Iguchi. Singkat cerita, Iguchi pun hendak berangkat. Namun sebelum pergi, dia mengungkapkan penyesalannya karena telah menolak tawaran Michinojo untuk menikahi Tomoe. Sejak hari itu, Iguchi selalu memikirkannya. Kemudian Iguchi mengenang masa kecilnya bersama Tomoe di hadapan Tomoe. Dia dulu selalu bermimpi kalau Tomoe datang ke rumahnya sebagai istri. Mimpi itu leket di benaknya walau mereka sama-sama sudah menikah. Lalu Iguchi mengatakan kini dia siap menikahinya dan akan melamarnya kalau dia bisa pulang dengan selamat. Tapi sayang, Iguchi telat. Tomoe sudah dilamar oleh orang dan ia menerimanya. Mendengar hal itu, Iguchi langsung patah hati sekaligus merasa malu karena sudah lancang terhadap pinangan orang lain. Terlebih sudah memintanya datang ke rumah. Tapi Tomoe bilang kalau dia tidak keberatan dan senang bisa membantu. Iguchi memintanya untuk melupakan semua yang ia katakan. Singkat cerita, Iguchi pun pergi. Sampailah dia di depan rumah Yogo. Terlihat mayat Hattori yang sudah mulai membusuk. Dengan hati-hati, Iguchi masuk ke dalam. Dia pun mencari Yogo. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar seseorang memanggilnya Twilight. Jelas itu adalah suara Yogo. Namun rupanya dia tidak berniat untuk bertarung. Dia malah sedang duduk bersandar sambil mabuk. Iguchi pun mengajaknya bertarung. Tapi Yogo malah memintanya untuk minum bareng. Dia berencana untuk melarikan diri dan meminta Iguchi untuk mengizinkannya. Akhirnya Iguchi pun mengurungkan niatnya. Dia pun duduk bersama Yogo dan mengobrol bareng. Yogo menjelaskan alasannya setia kepada Hasegawa. Istri dan putrinya meninggal karena penyakit TBC sebagaimana istrinya Iguchi. Tapi karena kemurahan hati Hasegawa, dia dapat melakukan pemakaman yang layak. Dia juga mempertanyakan keputusan klan mengapa dia harus dihukum sepuku atau hukuman bunuh diri. Karena itu dia marah dan dia menolak. Mendengar hal itu hati Iguchi pun luluh. Dia pun akan membiarkan Yogo kabur. Iguchi juga bercerita tentang kematian istrinya. Di mana dia harus menjual pedang katananya untuk biaya pemakaman. Iguchi juga menunjukkan kalau yang dia bawa hanyalah pedang bambu dan pedang pendek. Mengetahui hal itu, Yogo pun tersinggung. Dia menganggap kalau Iguchi meremehkannya. Dia pun membatalkan niatnya untuk melarikan diri dan memilih untuk bertarung. Yogo langsung mengambil pedangnya dan menyabat lengan Iguchi hingga terluka. Kali ini dia berambisi untuk membunuh Iguchi sebelum kabur. Yogo terus menyerangnya. Iguchi yang sudah kehilangan ambisi untuk membunuhnya terpaksa harus melawannya. Akhirnya mereka bertarung. Keduanya sama-sama terluka. Dan akhirnya... Yogo pun tewas di tangan Iguchi. Dia pun meminta para pengawal klien untuk mengurusi mayatnya. Dengan terpincang-pincang akhirnya Iguchi pulang. Dengan senang, anak-anaknya menyambut Iguchi. Dan rupanya, Tomoe masih ada di sana dan langsung berlari menghampiri Iguchi. Dengan tangis haru, dia bersyukur Iguchi masih hidup. Tomoe menggenggamnya erat-erat. Pada akhirnya, Tomoe membatalkan rencana pernikahannya dengan pria yang melamarnya. Dan menjadi ibu dari anak-anak Iguchi. Kemudian, Shin beralih kepada seorang wanita yang sedang mengunjungi makam. Dia adalah Ito yang sudah beranjak tua. Dia sedang berdoa di atas makam Iguchi dan Tomoe. Dia menjelaskan, sekitar tiga tahun setelah menikah terjadilah perang saudara. Iguchi berjuang sebagai pemberontak melawan pemerintahan Kaisar. Dia pun tewas tertembak. Kemudian, Tomoe membawa anak-anaknya ke Tokyo dan merawatnya sampai menikah. Di akhir, Ito menjelaskan lewat monolog bahwa betapa bangganya dia dengan ayahnya. Iguchi mencintai anak-anaknya. Dan Tomoe yang cantik mencintainya. Hidupnya pendek, namun sangat berarti. Film pun selesai. Jadi, itulah alur cerita film The Twilight Samurai. Bagaimana menurut kalian guys? Jika kalian penasaran dengan filmnya, langsung aja tonton. Karena bagaimanapun, cerita yang disajikan di video ini dengan filmnya secara langsung tentu sangat berbeda. Selain itu, banyak unsur lain dalam film yang berperan penting dalam mendukung sebuah cerita. Seperti sinematografi, scoring, dialog, ekspresi, dan lain-lain. Yang menunjang jalannya alur cerita dan jelas memberikan pengalaman berbeda.